Pemirsa masih di IDX Sengseng Closing dan di segmen ini kami akan mengajakkan Anda untuk menyebab topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kabar baik, di mana pemerintah secara resmi telah mencabut aturan memakai masker di tempat umum. Aturan ini termuat dalam Surat Edaran Satgas COVID-19 No. 1 Tahun 2023 tentang protokol kesehatan pada masa transisi endemi COVID-19. Sayangnya, saham sektor kesehatan cenderung menunjukkan pelemahan di mana endemi dinilai jadi sintet memperat kinerja ke depan. Indeks harga saham gabungan atau IISG pada penutupan sesi satu perdagangan siang ini, Jumat 16 Juni turun 0,44 persen menjadi 6.684. Mayoritas sektor melamah dipimpin sektor kesehatan yang turun 1,16 persen. Kondisi tersebut sejalan dengan pemerintah yang akhirnya resmi mencabut aturan pakai masker yang menjadi bagian dari protokol kesehatan pandemi COVID-19. Dalam Surat Edaran, tertulis pencabutan aturan wajib masker berlaku untuk seluruh pelaku perjalanan dalam dan luar negeri. Kemudian untuk pelaku kegiatan di fasilitas publik, berbagai ketentuan tersebut sudah berlaku sejak tanggal 9 Juni 2023. Kebijakan pencabutan masker dinilai jadi sentimen pemberat untuk industri kesehatan, khususnya alat kesehatan dan produsen masker medis. Trem penurunan sektor kesehatan mulai terlihat sejak tahun lalu ketika pemerintah mencabut kebijakan PPKM pada akhir tahun 2022. Perusahaannya bergerak di industri jasa dan peralatan kesehatan, mayoritas mengalami penurunan kinerja. Penurunan tajam khususnya di post laba operasional dan laba bersih. Pada akhir tahun, indeks kesehatan di Bursa Efek Indonesia di kisaran 1.564 turun ke 1.540 pada kuartal satu tahun ini. Dan terus melemah hingga sesi satu hari ini di kisaran 1.497. Pelemahan diikuti kinerja emiten seperti Mitra Keluarga atau Mika dan Multimedika Internasional atau MMIX. Meski melemah, sektor kesehatan diperkirakan memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang yang baik, mengingat sektor kesehatan cenderung menjadi sektor yang defensif. Kebutuhan akan pelayanan dan peralatan kesehatan secara umum akan terus meningkat seiring meningkatnya populasi. Untuk itu, sejumlah analis merekomendasikan investor perlu mencermati emiten yang mampu mencetak pertumbuhan kinerja, serta mempertimbangkan tren pergerakan harga, mengoleksi saham-saham yang memiliki valuasi pasar yang relatif murah terhadap industri sejenis, serta tak kalah penting mencermati emiten yang mengalami pertumbuhan pendapatan dan laba. Terima kasih telah menonton!